Pemahati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Richa Lantang. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tritito Karnavian, melantik pejabat PJ, Ketua TPPKK di lima provinsi, yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin 30 Mei 2022. Dalam sambutannya, Tritito Karnavian meyakini para PJ, Ketua TPPKK yang dilantik dapat menjalankan roda kepengurusan secara baik di provinsi masing-masing. Pelantikan penjabat PJ, Ketua TPPKK di lima provinsi dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, para PJ Gubernur di lima provinsi, serta para pengurus TPPKK di daerah. Dalam sambutannya, Tritito Karnavian menekankan para pengurus TPPKK di daerah agar memendomani beberapa hal. Di antaranya, susunan pengurus TPPKK provinsi saat ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa batas waktu dan masa bakti yang ditentukan. Namun, para PJ, Ketua TPPKK tersebut tetap diizinkan untuk mengganti maupun mengubah susunan pengurus atau kepengurusan di provinsi masing-masing. Tri melanjutkan pergantian susunan kepengurusan TPPKK provinsi juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan tata kelola kelembagaan, serta program secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, Tri menambahkan prioritas gerakan PKK sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2020-2024 perlu disinergikan dengan prioritas kebijakan program pemerintah. Hal itu seperti penurunan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif skala rumah tangga, peningkatan pendidikan dasar keluarga, serta menyosialisasikan gerakan anti-narkoba. Lebih lanjut, Tri mengatakan, melalui beberapa hal tersebut, para PJ Ketua TPPKK yang dilantik dapat menjalankan roda kepengurusan secara baik di provinsi masing-masing. Tri berharap melalui kesempatan tersebut, para PJ Gubernur sebagai Ketua Pembina TPPKK provinsi dapat mendukung dan memfasilitasi program-program pokok PKK. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami juga menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan, kesuadayaan, dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi atau lelaga terkait. Selaku mitra tim penggerak PKK, oleh karena itu, program-program pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat sewajarnya dapat melibatkan peran dan fungsi tim penggerak PKK. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengharapkan Bapak Penjabat Gubernur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program pokok PKK. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan Tim PKK adalah organisasi sosial dan struktural khas Indonesia yang memiliki pengaruh hingga ke level rumah tangga. Tito menambahkan penetrasi dan jangkauan pengaruhnya mengalahkan Badan Intelijen Negara BIN, TNI, Polri, dan Kejaksaan. PKK ini sebenarnya organisasi yang sangat penting. Tidak kita anggap sebagai bisnis as usual. Saya mohon betul kepada rekan-rekan penjabat, gubernur, maupun penjabat Ketua Tim Penggerak Pihak Pusat yang berlantik, selangi provinsi yang berlantik. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada di Indonesia ini ada organisasi yang bisa masuk sampai ke keluarga kecuali PKK. Saya pernah jadi Kapolri, itu hanya bisa menyampai ke desa adanya babi ngam kipas. Demikian juga rekan-rekan TNI hanya nyampe ke tingkat desa adanya babi ngam kipas. Teman-teman yang vertikal seperti Intelijen nyampe-nya hanya tingkat kabupaten. Kejaksaan hanya tingkat kabupaten, kota. Kemudian pemerintahan daerah itu nyampe-nya tingkat RW dan RT. Tapi yang nyampe-nya sampai ke rumah itu adalah satu-satunya. Dan itulah ciri khasnya Indonesia. Yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Sehingga tolong perankan betul peran sebagai Wakil Pemerintahan Pusat, koordinator pemerintahan di tingkat provinsi dengan pengundang, bupati, wali kota. Dengar aja dulu. Apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan, program mana, program. Dari situ bisa akan keluar ide. Apa yang harus kita kerjakan. Sama dengan mungkin ibu-ibu, undang, ketua penggerak PKK di kabupaten, provinsi, kabupaten, dua masing-masing. Ajak ngobrol aja, bisa formal, bisa informal, sambil makan, sambil dengerin satu-satu cerita. Dari situ nanti bisa punya gambaran kita mau ngerjakan apa. Karena tiap daerah berbeda persoalannya. Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Kita mendoakan dan kami mendukung. Semoga ibu-ibu dapat pelaksanaan tugasnya. Dan sekali lagi, ini adalah kesempatan emas, golden momentum, bagi ibu-ibu untuk beribadah, mendapatkan pahala untuk bekal kita nanti biar selamat dunia era. Di tempat yang sama, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Yushart Unto Yungo menjelaskan arahan Mendagri tentang pentingnya kepemimpinan tim penggerak PKK, koordinasi program PKK di tingkat kabupaten, serta program nasional penurunan stunting dan peningkatan UMKM di desa-desa bisa ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Di antaranya dukungan dari pemerintah provinsi dari para penjabat gubernur yang ada di setiap provinsi. Pada hari ini Bapak Menteri Dalam Negeri melantik lima penjabat tim penggerak PKK sebagai tindaklanjut dari pelantikan penjabat gubernur di lima provinsi, yaitu Bangka Benitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Dalam arahannya Bapak Menteri Dalam Negeri diantaranya menekankan tentang pentingnya kepemimpinan tim penggerak PKK, lalu mengkoordinasikan program PKK di tingkat kabupaten, dan lalu melanjutkan program yang ada di tingkat nasional seperti stunting maupun untuk peningkatan UMKM di desa-desa. Nah, kiranya program ini bisa ditindaklanjuti di tingkat provinsi, di antaranya mohon dukungan dari pemerintah provinsi, dari para pejabat gubernur yang ada di setiap provinsi. Menanggapi hal tersebut, penjabat gubernur Gorontalo Hamka Hendranur menunturkan pihaknya siap untuk mendukung dan memfasilitasi program-program PKK. Saya kira kita sudah lihat tadi, sudah dilantik oleh Ibu Penggerak PKK Pusat, Penggerak PKK Provinsi, dan dalam hal ini kami dari Gorontalo, pertama ada beberapa pencatatan yang kami tangkap arahan dari Ibu Tim Penggerak Pusat maupun Pak Mendagri sendiri adalah memang peran PKK ini sangat strategis. Di satu sisi memang kita butuh leadership yang buat, tapi di sisi lain adalah perlu support dari pejabat gubernur. Terutama apalagi tadi diarahkan Pak Menteri soal pandemi COVID yang sudah mulai melantai, itu perlu juga dibasperdayi. Nah, inilah peran kita di satu sisi. Kedua memang pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagaimana cepat pulih kembali di daerah masing-masing, sehingga nanti memang dibutuhkan peran-peran daripada Ibu-Ibu PKK di daerah ini. Karena memang kata Pak Menteri, PKK ini punya spesifikasi tersendiri, dia bisa berperan sampai ke level yang paling bawah, yaitu keluarga. Sehingga peran suami juga sangat menentukan. Insya Allah, arahan Pak Medagri, mudah-mudahan akan kita tidak lanjuti di daerah. Dan betul-betul Anda Pak Dirjen, nanti kita bisa kolaborasi. Kami akan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kita akan tidak lanjuti nanti di daerah. Mudah-mudahan Ibu-Ibu PKK ini, maksimal memerangkan fungsi-fungsinya, dan kami sebagai birokrat akan memfasilitasi dan mendukung sejauh yang kami tidak bisa lakukan. Ada pun PJ Ketua TPPKK Provinsi yang dilantik adalah Sri Utami Sudar Sono sebagai PJ Ketua TPPKK Kepulauan Bangka Belitung, Tine K. Al Muktabar sebagai PJ Ketua TPPKK Banten, Gamaria Purnamawati, Hendra Nur sebagai PJ Ketua TPPKK Gorontalo, Yulia Zubir Akmal sebagai PJ Ketua TPPKK Sulawesi Barat, dan Roma MP Waterpau sebagai PJ Ketua TPPKK Papua Barat. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.